Sin dibuka memperlihatkan sepasang pengantin yang sedang berbahagia karena mereka baru menikah Sebut saja namanya Alisa dan Hendarto Namun sayang bagi Hendarto, dia mendapatkan tugas dari bosnya untuk berlayar karena dia seorang nakoda Alisa pun merasa kesepian karena ditinggal kerja oleh suaminya Alisa pun ditelepon oleh seseorang untuk mengajak Alisa kerjasama dalam sebuah pekerjaan Orang itu sebut saja namanya Rudy dan Alisa pun sangat terkejut Di sana ada juga si Mami, mantan bos waktu dia dulu pernah jadi wanita malam Mami dan Rudy terlihat akan merencanakan sesuatu untuk Alisa Rudy pun memulai rencananya untuk merayu Alisa Namun Alisa sangat marah terhadap tindakan Rudy dan Rudy pun akhirnya ditampar olehnya Tidak terima dengan tamparan itu, akhirnya Rudy bales dendam terhadap Alisa Ia menyuruh anak buahnya untuk menculik Alisa Alisa pun dibawa oleh anak buahnya Rudy ke gedung tua yang kosong Alisa Tidak Alisa Alisa pun terkejut Ternyata dalang dari penculikannya adalah Mami dan Rudy Naas bagi Alisa Alisa pun diperkosa oleh Rudy dan diperkosa juga secara berjamaah oleh anak buahnya Rudy Mereka pun akhirnya ditangkap oleh polisi dan disidangkan dalam kasus pemberkosaan oleh Alisa Berdasarkan keterangan Bukti-bukti adanya suatu perkosaan Perdebatan pun terjadi antara Alisa dan pengacaranya mereka Ketiga Kan dia saja Ketiga Tapi ada empat orang anak buah Dia telah memperkosa Tidak Sidang pun ditunda oleh Hakim Lisa pun terlihat sedang muntah-muntah Ia takut jika ia hamil gara-gara kasus pemberkosaan waktu itu Ia pun konsultasi dengan dokter Ternyata ia memang hamil Dan meminta dokter itu untuk menggugurkan kandungannya Dengan tegas dokter itu menolak permintaan Alisa Yang ingin menggugurkan kandungannya Karena menurut dokter itu perbuatan yang sangat berdosa sekali Dan terlihat Alisa pun sedang berhalusinasi Alisa pun terlihat depresi Tidak kuat menanggung beban yang begitu beratnya Apalagi ia mendapat surat dari Henderto Bahwa ia sebentar lagi akan pulang Ia malu sama suaminya Hingga ia pun bunuh diri Alisa pun akhirnya meninggal dunia Dan bibi pun menceritakan Apa yang Alisa alami kepada Henderto Dia sangat menyesal Telah mengangkat derajat hidupnya Henderto pun mengenang Ketika pertama kali ia bertemu dengan Alisa Sebagai sang kupu-kupu malam Terlihat Henderto sangat terkejut Ada seorang wanita yang mirip sama Alisa Dan Henderto pun berkenalan dengannya Namanya Anisa Henderto pun sangat terkejut lagi Dia bilang Ia punya kembaran Namanya Alisa Yaitu istrinya Henderto Silahkan duduk Alisa yang sangat ku cinta itu Anisa pun berpamitan ke Henderto Karena ia ingin pulang Terlihat juga Mami Dan anak buahnya Rudy Yang mendapatkan orderan micet Ia pun mengantar wanita pesanan itu ke hotel Ketika anak buah Rudy ingin pulang Dia digoda oleh wanita Dan diajak ke kamarnya Dan ternyata itu adalah Alisa Yang ingin membunuhnya Mami pun sangat gelisah Ketika anak buahnya Rudy Tak kunjung datang menemuinya Dan ia menugaskan bawahnya Untuk mencari dia di hotel Aku cuma suruh kau Panggil si Amin kemari Dan akhirnya Mami pun menugaskan tukang becak Untuk mencarinya di hotel Sudah 4 jam Scene berpindah Terlihat tukang sate Kedatangan pembeli Sebut saja namanya Tante Sun Tukang sate pun merasa aneh Dan heran Melihat tante Sun Makanya begitu tak wajar Tukang sate pun sangat ketakutan Ternyata itu tante Sun Dari bono Tukang sate pun bertemu dengan tukang becak Dan tukang sate memberitahukan Bahwa disana ada sundel bolong Namun tukang becak itu tak percaya Dengan omongan tukang sate itu Dan tukang becak pun percaya dengan omongan tukang sate itu Dan memberitahukan ke Mami Bahwa ia bertemu dengan sundel bolong Si jungkring pun tidak percaya dengan omongan tukang becak itu Malahan si jungkring menantang untuk bertemu dengan tante Sun Tante Sun mendatangi si jungkring Dan si jungkring pun ketakutan ketika melihat sosok tante Sun Sin pun berpindah Terlihat anak buah dari si Rudy Yang sedang mengendarai sebuah mobil Namun dia berhenti Karena ada wanita cantik yang ingin ikut dengannya Namun ternyata itu tante Sun Yaitu Alisa Anak buah Rudy pun dibawa oleh Alisa Ketempat gedung tua Yang waktu dulu ia diperkosa Oleh Rudy dan komplotannya Dan anak buah Rudy pun tewas Mendengar kematian anak buahnya Rudy pun sangat marah Dan menuduh Hendarto dalang dari pembunuhan anak buahnya Dan Rudy pun berniat untuk balas dendam ke Hendarto Kita harus mendengar dulu Dan terlihat Hendarto sedang dihadang oleh anak buahnya Rudy Dan baku hantam Dan baku hantam pun terjadi Hendarto pun terpocok Dan hampir kalah Untungnya ada polisi yang datang menolongnya Mereka pun kabur Sin pun berpindah Terlihat anak buah Rudy yang sedang dirayu Oleh wanita cantik Dan ia pun tergoda Namun apes Itu adalah Alisa yang ingin membunuhnya Masyarakat pun geger Atas penemuan mayat Mayat itu tergeletak di pemakaman Alisa Sehingga Rudy dan Mami menyimpulkan Ternyata dalang dari pembunuhan anak buahnya Rudy itu bukan Hendarto Tapi Alisa Mami pun tak lupuh dari incaran Alisa Dan Alisa pun membunuh Mami Terlihat Rudy dan anak buahnya Serta paranormal Yang mendatangi pemakaman si Alisa Mereka berniat untuk melawan Alisa Aduh kesaktian pun terjadi Dan Alisa berhasil membunuh paranormal itu Terimalah ajalmu Satu persatu Anak buah Rudy pun dibunuh oleh Alisa Jangan riset Jangan riset Hiliran Rudy yang akan dibunuh oleh Alisa Namun ada Hendarto yang datang menghalangi Alisa Agar tidak membunuhnya Rudy mengakui di depan semua Bahwa ia melakukan sebuah kejahatan Terutama memperkosa Alisa Akhirnya Rudy pun tewas di tangan Alisa Film pun tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!